Ada orang yang lebih baik dari dia yang akan dipertemukan kamu Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas general reading Kamu akan dipertemukan oleh orang yang lebih baik dari dia Nah seperti apa situasinya Dan ini mungkin akan menjadi pembacaan yang spesifik Bagi teman-teman yang mengalami patah hati Atau sedang merasakan terluka oleh seseorang Nah seperti apa situasi yang terjadi Pencerahan itu akan terjadi di dalam diri kamu Jadi ya saya rasa kamu pun juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran Tidak usah terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Di dalam keadaan kamu saat ini Ya memang kamu pun juga pasti Merasakan ada perasaan jengkel Ada perasaan emosi dan sebagainya Karena ya dengan segala macam usaha yang sudah kamu lakukan Ternyata Tidak dibalaskan Dengan situasi yang terjadi Sehingga dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Saya rasa memang pada keadaan hari ini Dan juga sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan Kamu harus betul-betul bisa untuk lebih bersyukur Karena apa? Ketika kamu disakiti Kamu walaupun memang move on yang lama Dan seringkali mengalami gagal move on Tapi kamu juga bersyukur Karena selalu saja Setelah kamu disakiti Setelah kamu ditinggalkan oleh seseorang Kamu akan digantikan Bertemu dengan orang yang baik Kamu akan digantikan Bertemu dengan orang-orang yang positif Sehingga dengan keadaan yang muncul Dengan keadaan yang terjadi Kamu juga terus bisa untuk terus merasakan Adanya energi-energi yang luar biasa Dan bahkan dengan situasi yang terjadi Kamu tidak usah khawatir Kamu pun juga sudah mulai bisa untuk memulihkan Dan juga memperbaiki diri kamu dengan baik Artinya apa? Kamu sudah tahu gitu loh Bagaimana caranya Untuk mengevaluasi Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan kamu bisa untuk mengevaluasi Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Tentu ini juga akan berdampak positif Pada segala hal yang kamu kerjakan Termasuk di dalam kondisi finansial Kamu juga bisa untuk memulihkan Situasi yang baik secara finansial Jadi memang sisi positifnya adalah Ketika kamu disakiti Ketika kamu ditinggalkan Kamu bisa untuk melampiaskan Kepada hal-hal yang bisa membawa Dampak positif Yang ada di dalam diri kamu Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang positif Yang akan terus muncul Yang akan terus terjadi Di dalam diri kamu Di beberapa waktu ke depan Dan sampai dengan saat ini Memang kamu juga masih Terbayang-bayang Masih terbayang-bayang Dengan bayang-bayang dia Artinya memang kamu belum seutuhnya Ikhlas Belum seutuhnya bisa lepas Dari segala sesuatu yang berkaitan erat Dengan dia Tapi ya disini juga bersyukur Kenapa? Karena kamu juga tidak terlalu Terlalut-larut Dalam situasi yang seperti itu Karena kamu juga sadar Terlalu menyesali Dan juga terlalu berlarut-larut Dalam situasi yang seperti itu Pasti juga akan menimbulkan Beberapa hal yang tidak begitu bagus Makanya kamu pun juga berupaya Untuk melepaskan Segala beban-beban Yang ada di dalam diri kamu Yang berkaitan erat dengan dia Ya walaupun memang juga harus Bersusah payah Tapi kamu juga mungkin Pelan-pelan akan mampu Untuk melepaskan Segala sesuatu yang negatif itu Secara keseluruhan Saat ini belum secara keseluruhan Tapi sudah mulai ada upaya Yang kamu lakukan untuk kesana Dan kemudian Dalam situasi yang berikutnya Di sini kamu pun juga harus bersyukur Karena apa? Kamu bisa untuk lebih kuat Dibandingkan sebelumnya Ya memang kamu juga Berusahanya luar biasa gitu loh Untuk bagaimana bisa move on Bisa bangkit Bisa merapikan kembali Segala sesuatu yang kamu rasakan Dan saya rasa itu juga butuh Waktu yang tidak sebentar Tapi juga memang kamu juga Pelan-pelan Sudah mulai bisa untuk merapikan Segala sesuatu yang berantakan Di dalam perasaan kamu Dan di sini Di kartu ini Ini juga akan menggambarkan Kamu dalam beberapa waktu ke depan Akan dipertemukan Dengan orang yang saya rasa Jauh lebih baik dari dia Kenapa saya katakan Jauh lebih baik dari dia? Saya rasa orang ini nantinya Akan lebih bisa untuk Memahami kamu secara mendalam Ketika di compare Atau dibandingkan Si orang baru ini Dengan dia yang pernah Menyakiti kamu Tentu akan ada perbedaan Yang saya rasa juga cukup jauh Kalau orang yang lama Mungkin hanya memahami kamu Sepersekian persen Tapi orang baru ini Akan lebih memahami kamu Secara mendetail gitu loh Bahkan dari hal-hal terkecil Yang ada di dalam diri kamu Itu betul-betul bisa dipahami Dan itu bukan hanya Untuk di awal-awal saja Bukan hanya untuk di awal-awal Kenalan saja Tapi juga untuk dijangka waktu Ketika kamu dan dia Menjalani hubungan Nah saya rasa itu juga Merupakan hal yang harus Dipertimbangkan Dan kemudian Orang yang baru ini Bisa lebih menghargai kamu Artinya apa? Dia bisa mengerti Emosi kamu Bisa menghargai Kepoksi yang ada Di dalam diri kamu Nah dibandingkan Dengan orang yang lama Yang tidak bisa menghargai kamu Dan terkesan Menyanyiakan kamu Sekarang situasinya adalah Kamu akan dipertemukan Dengan orang yang jauh Lebih baik Dan juga Bisa untuk lebih Menghargai kamu Secara Menyeluruh Dan kemudian juga memang Secara posisi Sikap Etitude Dan segala macam Orang baru ini Sepertinya juga akan memiliki Kondisi yang baik Akan memiliki Kondisi yang positif Sehingga dengan adanya Kondisi yang positif Ketika Kamu nanti sudah bisa pulih Secara seutuhnya Dan juga menjalani Hubungan asmara Dengan dia Potensinya sangat besar sekali Potensinya sangat tinggi sekali Kamu akan mendapatkan Hal-hal yang baik Dan juga Kamu akan mendapatkan Beberapa hal positif Yang ada Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Jadi kamu juga tidak usah Terlalu ada kekhawatiran Dan juga tidak usah Terlalu ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara berlebihan Dan kemudian Orang baru ini Akan bisa lebih Mengangkat derajat kamu Artinya apa? Keseimbangan kehidupan kamu Itu akan tercipta Ketika kamu bisa menjalani Hubungan dengan dia Karena apa? Derajat hidup kamu Itu akan naik Dia akan bisa Memposisikan Dia betul-betul Bekerja keras Untuk memastikan Kamu hidup enak Kamu hidup dengan layak Kamu hidup dengan baik Jadi saya rasa Ini adalah sesuatu Yang mungkin Kamu tunggu-tunggu Orang baru Yang akan memberikan Dampak yang baik Derajat yang bagus Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian Soal keseimbangan Kamu ketika menjalani Hubungan asmara dengan orang yang baru ini Akan terjadi Keseimbangan-keseimbangan yang baiknya Akan terjadi Sehingga dengan adanya Keseimbangan yang baik yang terjadi Tentu ini juga akan Sangat berdampak positif Pada situasi yang muncul Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal yang harus Betul-betul kamu syukuri Orang baru Akan mengangkat derajat kamu Akan lebih menghargai kamu Dan juga akan bisa menciptakan Segala keseimbangan-keseimbangan Yang terjadi Dan bahkan Dia betul-betul berani Berjuang Dengan segala sesuatu yang ada Sehingga apa Segala keajaiban yang baik Itu juga akan datang Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu pun juga akan Merasakan hidup yang baik Akan merasakan hidup dengan layak Ketika bisa menerima dia Sebagai pengganti Dari orang lama Yang menyakiti kamu Jadi yang memang Kamu dari pembacaan ini Sebentar lagi Akan dipertemukan Dengan orang yang jauh lebih baik Dari orang yang sudah Menyakiti kamu Jadi yang kurang lebih seperti ini Jika kurang jelas Bisa langsung WhatsApp ke nomor saya Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh